Hanya pemerintahan, pengambil kebijakan yang agak nekat saja yang harusnya kita perlukan hari ini Bahwa secara prioritas ini prioritas Bisa enggak RPPLH ini kemudian kita meminta untuk dihentikan sebuah kawasan strategis Khususnya kayak di kota Semarang ini kan sebenarnya ada gunung, ada laut Kita kena prank secara nasional, misalkan tol Semarang Demak sudah selesai Gagir-gagir, buru-buru untuk melakukan peningkatan, menimbulkan kemacetan luar biasa Nyaris tidak ada gunanya ketika tiba-tiba 4 hari tergenang banjir Ini RTRW menjadi RPPLHnya belum disusul Bahasa Jowo itu menutupi layang pedut Selamat siang semuanya, pemirsa POTKS Jawa Tengah Hari ini kita ketemu lagi, saya Dini Inayati Dan saat ini saya bersama Mas Hadi Santoso Beliau adalah alek dari fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Tengah Dan kebetulan bertugas di Komisi D Nah Komisi D ini berkaitan erat dengan salah satunya persoalan banjir Masih sangat hangat isu tentang banjir di Jawa Tengah khususnya di sepanjang pantura ya Relevan sekali dengan agenda, salah satu agenda DPRD Provinsi Jawa Tengah Yang sedang membahas rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH Kita tanya dulu kepada Mas Hadi ya Kemarin banjir, apasah yang dilakukan oleh Mas Hadi secara pribadi gitu ya Dan ke depan Mas Hadi punya rencana apa Menggolkan RPPLH yang menunjukkan komitmen pro lingkungan Agar banjir di Jawa Tengah ini tidak terulang kembali Gimana Mas Hadi? Ya jadi yang pertama tentu saya secara pribadi maupun fraksi Partai Keadilan Sehatera Ikut prihatin Ini bencana tahunan Bencana tahunan Hanya masalah tempat saja Kalau kemarin Bencana banjir, bencana rop ini kan banyak di Pekalongan Mbak Dini Jadi kota Pekalongan itu Tiga kecamatan, dua kecamatannya full Terendam Terendam Sudah lama itu Durasinya itu bisa berminggu-minggu Bahkan dirasa sepanjang tahun Di daerah rop itu Bahkan di beberapa titik itu Ya tadi sudah sampai menahun Terus pindah ke Kudus Kalau demak itu namanya sayung Itu kan sudah menahun juga Konteksnya itu Nah tahun ini kebetulan catahnya Kota Semarang Catah yang agak lama, agak viral Di Kota Semarang Tentu ini patut menjadi keprihatinan kita bersama-sama Saya sering menyampaikan di rapat-rapat Seperti gak dari banjir nasional itu adanya di Jawa Tengah Dan ini kan ya jadi guyon Jadi Pameo itu Prestasi Iya Di Jawa Tengah itu khususnya Kayak di Kota Semarang ini kan sebenarnya Ada gunung Ada laut Jadi ketika kemudian terjadi banjir lama Apalagi kemarin sempat Fasilitas umum strategis Perkeretapian, panturang Kemudian terganggu Ini kan menjadi Menjadi salah satu hal yang menurut saya Perlu menjadi perhatian kita bersama Ya kalau aktivitas sih sama seperti yang lain ya Karena Partai Kadir dan Sejahtera punya Pos, penanggulangan berjana Kita terlibat aktif dari mulai rescue Sampai dengan pasca itu Kalau itu sih Kawan-kawan Dari struktur Dari tingkatan Ranting Sampai di tingkatan Wilayah Di fraksi juga Kemudian ada Upaya-upaya Penggalangan dana Dan lain sebagainya Yang kita Fasilitasi ke sana Nah Terjun secara Langsung Karena Tadinya Saya pikir tanggal 30 itu ya Di daerah-daerah tertentu Sehingga kemudian kita Berkoordinasi Untuk apa itu Pompa dan sebagainya Mobilasi pompa Ternyata kok Di luar dugaan Di mana-mana Menyebar Rata itu Nah Memang Ada Ada beberapa hal Catatan saya Dalam perspektif yang pertama Karena saya di kebetulan Di komisinya infrastruktur Tentu Ada banyak Titik Project infrastruktur Yang belum selesai Ini yang Nanti Sudah banyak dikupas Termasuk Kita kena prank Secara nasional Misalkan Tol Semarang Demak Sudah selesai Padahal yang namanya Tol Semarang Demak itu Yang paling strategis Untuk penanggulakan banjir Itu sesi 1 10,7 km Itu yang sekarang Belum diapa-apakan Sebagai tanggul Sebagai tanggul laut Itu Giant Sea Wall Itu belum diapa-apakan Terus Ada 39 sungai Yang menjadi kewenangan BBWS Ada 4 balai besar wilayah sungai Yang ada di Jawa Tengah ini Yang Saat ini sebenarnya Secara sistem Bukan hanya Kalau Satu sungai saja Itu subsistem Kalau Satu sistem dasnya Itu sebenarnya Sudah dalam kondisi Yang patut dipertimbangkan Untuk kemudian dilakukan Kayak saya Sekarang baru Sistem sungai Dolok Yang kemudian Dibangun Di Kota Semarang ini Yang Salah satu saja Duk 39 Sehingga Proyek nasional Yang sangat besar Sangat fenomenal Sebenarnya Ada penanggulangan Bencana Rob banjir Di kota Pekalongan Sampai dengan Batam Yang Anggarannya Sampai 1,7 triliun Sebenarnya Sampai dengan 2023 Dan ini belum selesai Ini satu Yang kedua Targetnya Berapa lama Harusnya Kalau Belum selesai Kalau Dari scheme Schedule Sebenarnya Sampai dengan 2023 Oke Berarti tahun ini Harusnya selesai Harusnya tahun ini Selesai Cuman Melihat Faktualnya Itu kok Nada-nadanya Pesimis Kalau kita Enggak genjut Pemerintah Masih lebih senang Untuk Konsentrasi Di Embung Dan jalan Tol Yang tidak ada Hubungannya Dengan banjir Karena memang Secara konteks Konstruksi Sistem Menanggulangi Banjir ini Lebih rumit Dan Lebih rumit Dan lebih beresiko Dan Hari-hari ini Lebih beresiko bagaimana Kira-kira Lebih beresiko Soalnya Sebagian besar Bangunannya Ada di Apa Kenangan Kawasan Kenangan Kawasan laut Yang berikutnya Kemudian ketika Berbicara tentang Bangunan air Sipil air Itu Jauh lebih rumit Secara teknis Maupun Ininya Lebih rumit Makanya saya Sampaikan Hanya Apa Pemerintahan Polisi Pengambil kebijakan Yang agak Nekat saja Yang harusnya Kita perlukan hari ini Bahwa Secara prioritas Ini prioritas Dibanding dengan Memperlancar jalan Untuk tidak macet Sesungguhnya Penanggulangan banjir Yang itu Kaitannya dengan Kualitas hidup Masyarakat Kesehatan Terus Macem-macemnya itu Dampak rugianya Juga sangat besar Sangat besar Dan Salah Satunya Sebenarnya kan Ini kan Masyarakat Sebenarnya boleh Melakukan Gugatan Glass Action Karena mereka tidak Mendapatkan lingkungan Yang baik Betul Sebenarnya ini kan Pemerintah harus Benar-benar Konsentrasi Untuk kemudian Menyelesaikan Permasalahan Banjir ini Artinya Resiko apapun Kan harusnya Diambil Dan Tentu harusnya Dari sejak awal Harus merencanakan Mitigasi Dari resiko itu Tidak Tidak ada alasan Kemudian Ini anggaranya kurang Tidak ada alasan Waktunya tidak cukup Itu tidak ada Ketika kita bicara Tentang jalan pantura Yang rusak Kita Gage-gage Buru-buru Untuk kemudian Melakukan peningkatan Menimbulkan Kemacetan Luar biasa Nyaris Tidak ada gunanya Ketika kemudian Tiba-tiba Empat hari Tergenang banjir Rusak semua Artinya Konteks prioritas Penanganan infrastruktur Terkait dengan Penanggulangan banjir Ini menjadi prioritas Ini pertama Yang kedua Catatan kami adalah Konsistensi terhadap Apa Pengaturan Tata ruang kita Perda-tata ruang kita Terus kemudian Penentuan kawasan strategis Pengembangunan nasional Sesungguhnya harus Konsisten Terhadap ini Kita bicara Banjir ini Meskipun tidak Secara langsung Karena kemarin Kita sadari Bahwa kemudian Curah hujannya Tinggi Macam-macam Tapi ya Setiap tahun kan Ada titik-titik Dimana curah hujannya Seperti itu Kenapa kemudian Menjadi besar Hari ini Karena konteks Pemanfaatan Tata ruang Yang Hari ini Banyak sekali Catatan-catatan kita Tidak ada pengendalian Salah fungsi Lahan Saya sering Guyon Kalau Secara masif Itu Pelanggaran Tata ruang Itu Kalau dilakukan Oleh individu Oleh Haji Oleh dini Begitu Itu Ya kecil lah Tetapi Menjadi parah Itu ketika Kemudian Yang melakukan Pelanggaran Itu pemerintah Misalkan Ada Strategis nasional Yang kemudian Disitu Membuka Lahan hutan Sekian banyak Mengambil Aleh fungsi Lahan sawah Dilindungi Sekian besar Dan sebagainya Di titik-titik Itu yang kemudian Kita Sebetulnya Bagaimana sih Supaya Perencanaan Wilayah Tata ruang Itu Konsisten Siapa yang Harus mengawasi Jadi Ada Satu Apa ya Namanya Itu Crowded Sistem Hukum Perundangan Yang ada Di Kita hari ini Jadi Saya Mencontohkan Satu saja Jadi ketika Kita berbicara Tentang Perdata Tata ruang RTRW Ini kan Koneksinya Sebenarnya Adalah RPPLH Jadi RTRW Ini harusnya Didasari Dulu Dengan Kemampuan Daya Dukung Daya Tampung Ini RTRW Ini RTRW RPPLH Belum Disusul Ini Aneh Juga Kalau Bahasa Jowoni Nututi Layang Pedut Di sana Sudah Ditentukan Sebagai Kawasan Pengembangan WP WP KLHS Ini kan Crowded Berikutnya Ketika Kemudian Harusnya Ada RPPLH Ada RTRW Di sisi lain Ada RPJPD Misalkan Yang Sesungguhnya Ini Saling Mengunci Apa Kalau Bahasa Saya Starting Start Dari Peraturan Regulasinya Itu Harusnya Sama Dua-duanya Di dalam Undang-Undang Mandatori Misalkan RPPLH Di dalam Undang-Undang 32 Itu 20 Tahun 30 Tahun Misalkan Di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJPD Juga Sama 20 Tahun 30 Tahun Berbicara RTRW 20 30 Tahun Tetapi Anehnya Waktunya Tidak Bersama Ini Kalau Bicara Crowded Sistem Hukumnya Disitu Bahwa Kita Bagaimana Kemudian Kita Akan Memulai Ketika Kemudian Sana Sudah Jalan Kemarin Pertanyaan Saya Ketika Membahas Tentang RPPLH Saya Bisa Enggak RPPLH Ini Kemudian Kita Meminta Untuk Dihentikan Sebuah Kawasan Bisa Nggak Bisa Karena Seharusnya Daya Tampung Daya Dukung Dihitung Dulu Baru Kemudian Ada WP Sudah Seperti Ini Kan Ketika Sudah Dijadikan WP Wilayah Pengembangan Misalkan Disitu Sudah Ada Ijin Keluar Sudah Ada Macem-macem Pemerintah Menghadapi Banyak Tuntutan Dari Pihak-pihak Sudah Investasi Disitu Makanya Saya Bilang Stop Dulu Dimana Ini Saya Kemarin Mengusulkan RPPLH Oke Kalau Begitu Kita Susun Sekarang Tapi 8 tahun Berikutnya Ketika Kemudian RPJPD Dan RTRW Itu Selesai Kita Bareng Disitu Oke Misalkan Begitu Berarti Harus Menunggu 8 tahun Lagi Untuk Sistem Itu Berjalan Baik Idealnya Begitu Sama Sistem Pemilu Harus Ada Yang Didelay Ada PLT PLT Yang Banyak Sekali Ini Bupati Wali Kota Yang Tidak Perlu Pilihan Tapi Jadi Bupati Wali Kota Bertahun Tahun Sebagai Bagian Dari Kompensasi Kita Untuk Menjalankan Sistem Nah Ini Kalau Saya Cenderung Kemudian RP PLH Disusun Dalam Konteks Sekarang Memang Betul Membongkar Daya Dukung Daya Tampung Yang Kalau Bahasa Sederhananya Kalau Masyarakat Non Orang Yang Tidak Belajar Lingkungan Terlalu Detil Itu Ya Nonton IKLH Kalau Sekarang IKLH Indeks Kualitas Lingkungan Hidupnya Itu Sekarang 67 Misalkan Jelek Kemudian Kita Naikkan 20 tahun Kedepan Misalkan 10 Misalkan Atau 12 Itu Sekarang Kita Bikin Rulenya Seperti Tapi Kemudian Untuk Kesesuaian Dengan WP Dan Sebagainya Di 2030 Itu Kemudian Kita Harus Bongkar Total Lagi Semuanya Soalnya Apa Kita Memerlukan Keseragaman Kita Memerlukan Keseragaman Ketika Kita Menetapkan Yuk Saya Sering Membeli Ilustrasi Pantura Jawa Ini Miring Ke Utara Ketika Miring Ke Utara Ya Memang Betul Fasiliti Itu Ada Di Utara Akses Transportasi Macem Ada Di Utara Tapi Ketika Kita Tidak Berani Mengambil Langkah Bahwa Ayo Kita Memindahkan Sebagian Kawasan Industri Sebagian Pusat Pertumbuhan Itu Ada Di Selatan Itu Selamanya Akan Terjadi Keraus Terus Ketiga Yang Ketiga Selain Kemudian Konteksnya Regulasi Sebenarnya Yang Ketiga Yang Jadi Permasalahan Kita Adalah Tadi Kesesuaian Regulasi Yang Berikutnya Adalah Memang Kondisi Pertumbuhan Kita Itu Hampir 80% Mekanibal Sistem Daya Dukung Lingkungan Yang Dalam hal ini Adalah Pembukaan Pembukaan Lahan Terus Sistem Pembangunan Kita Tidak Berorientasi Pada Lingkungan Kalau Di Kota Semarang Misalkan Banyaknya Puffing Yang Berubah Jadi Corblok Banyaknya Taman Yang Sekarang Berubah Dari Taman Yang Enjoy Dengan Perkerasan Perkerasan Dan Sebagainya Ini Banyak Sekali Penggarun Kita Bangga Jawa Tengah Sebentar lagi Punya Jateng Pak Jateng Meskipun Cuma 30% Dilakukan Pembukaan Lahannya Ternyata Kan Juga Berpengaruh Terhadap Perkerasan Pembangunan Hutan 30% Dari Sekian Hektar Dan Dan Itu Kalau 30% Oke Secara Regulasi Masuk 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 Tapi Kemudian Jadi Runoff Besar Tidak Ada Upaya Upaya Lain Kalau Bicara Kawasan Kars Kawasan Kars Sangat Sensitif Jadi Ketika Dilakukan Perusakan Satu Sistem Maka Kemudian Disana Sistem Keseimbangannya Akan Berpengaruh Jauh Dan Tidak Diiringi Saya Mencontohkan Ekstrim Kalau Kita Melihat RDTRK RTRW Kota Semarang Yang Namanya Kawasan BSB Itu Mewajibkan Ada Tiga Embung Atau Tiga Apa Ya Penampung Air Yang secara Besar Hari Ini Yang jadi Satu Baru Satu Jadi Satu Jadi Ketika Kemudian Semua Dibuka Macem Macem Ya Akhirnya Kan Disananya Banjik Saya sih Berharap Begitu Jadi Dokumen Lingkungan Apakah Itu Apa Itu Namanya Amda Apakah Itu UKL Itu Kemudian Dilaksanakan Secara Tertib Membangunan Itu Didasarkan Jangan Sampai Kemudian Apa Ini Sebagai Dokumen Angsi Sebagai Formalitas Perizinan Betul Gitu Oke Oke Kembali Ke RPPLH Ini Kan Upaya Untuk Environmental Safeguard Jadi Sebagai Pengaman Lingkungan Hidup Sebetulnya Apa Yang Paling Penting Untuk Diatur Di RPPLH Nanti Pak Hadi Boleh Boleh Bermimpi Di Momentum RPPLH Ini Punya Sungai Yang Kayak Sungai Sungai Di Eropa Artinya Ini Konyol Kalau Memang Mau Dipindah Kalau Itu Memang Tidak Boleh Kenapa Dari Sejak Awal Kalau Uangnya Banyak Tapi Dia Kebanjiran Longsor Banyak Penyakit Dan sebagainya Kan Diomong kosong Indeks Kita Berbicara Ini Bukan Hanya Seberapa Banyak Uang Disaku Kita Tetapi Bagaimana Kemudian Dalam kontes Kenyamanan Masyarakat Itu Harus Dihitung Betul Jadi Kita Ini Bahagia Itu Bukan Karena Kita Sering Jalan-jalan Karena Kita Sering Giling Asik Itu Bukan Tapi Kita Ini Bahagia Itu Kan Kita Tidak Terlalu Takut Dan Tidak Terlalu Sedih